Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi minggu pagi mulai menggelar pleno terbuka perhitungan surat suara. Pleno yang digelar dibuka dan dihadiri langsung oleh PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi. Pleno terbuka KPU dibuka dan dihadiri langsung PJ Wali Kota Jambi. Rabat pleno terbuka KPU Kota Jambi digelar pada minggu pagi dan dibuka oleh Ketua KPU Kota Jambi, Deni Rahmat. Hadir dalam pleno PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, Sekda Kota Jambi, dan Partai Peserta Pemilu 2024. PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi dalam kesempatannya sering mengapresiasi kinerja KPU dan semua pihak. Karena pemilu Kota Jambi berjalan aman dan kondusif, Seri juga menyebut pemerintah Kota Jambi sejatinya akan terus memantau perkembangan pemilu hingga nanti berakhirnya proses perhitungan di tingkat kota. Tadi kita berkumpul bersama di Hotel BW Lusuri, undangnya dari KPU Kota Jambi untuk pembukaan acara perhitungan rekaptipulasi suara. Sama-sama kita ketahui bersama bahwa tanggal 14 Februari yang lalu, Kota Jambi yang dibawa komandanya, KPU Kota Jambi menyelenggarakan pemilihan ini. Dan diikuti oleh 9 persamaan 68 kelurahan, semuanya alam bulan berjalan dengan kondisi. Pemungutan suara berjalan dengan masyarakat, ramah, jame, dan sekarang diberasaannya untuk rekaptipulasi penghitungan suara. Kota Suara sudah diserangkan kepada KPU Kota Jambi dan diharapkan oleh hari ini nanti KPU Kota Jambi akan bekerja untuk melakukan rekaptipulasi penghitungan suara. Suara yang kemarin sudah dilakukan di Daudi, di Daudi, di Daudi, kita masih-masing ketamanya. Saya berharap ada keempatan rekaptipulasi penghitungan suara ini nanti juga berjalan dengan lantar, aman, kondisi, tidak ada masalah. Jadi kita datangkan lagi-lantin dari palkon yang akan mengawal pelaksanaan rekaptipulasi nasil suara ini. Sementara itu, Sri juga berharap agar pemilihan umum kali ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pemilih. Untuk dapat berbuat yang terbaik bagi kemajuan seluruh masyarakat Kota Jambi pada masa yang akan datang.